Toiletnya seperti ini Ada air Terima kasih Terima kasih Pemirsa video ini aku syuting dari datang Sampai nanti acaranya kelar Atau sampai aku pulang ya Jadi jangan di skip-skip video ini Kalau nonton Terus untuk masuk ke area Stadion Gelora Bung Tomo Kalian wajib menunjukkan tiket kalian di pos pertama yaitu pos depan Karena dijaga polisi dan pas masuk kalian ditanya Mana tiketnya kayak gitu Pemirsa Karena kemarin itu pengalamanku seperti itu Setiap nonton pertandingan bola di Stadion Gelora Bung Tomo Wajib menunjukkan tiket di gerbang utama atau pos utamanya Jadi setelah kalian bisa membuktikan kalau kalian punya tiket untuk masuk Kalian di bar silahkan masuk ke dalam Dan ini situasinya seperti ini Ini aku lagi cari parkir Oh iya untuk pertandingan kali ini tidak ada shuttle bus sepertinya Jadi membawa kendaraan masing-masing Pemirsa ya Mau mobil ataupun motor Untuk parkir disini tuh dijaga di sub Dan cuma bayar 5.000 rupiah saja Pemirsa Dan situasinya seperti ini Pemirsa karena pertandingan Indonesia versus Filipina itu Mainnya jam 19.30 atau setengah 8 malam Dan aku nyampe sini tuh mungkin jam setengah 7 malam Dan ya situasi parkirnya GPT seperti ini malam hari Jadi tidak terlalu ramai Meskipun tidak seramai pas ada persebaya main Cuma dari sini kalian bisa dapat gambaran Situasi Stadion Gelora Bung Tomo pada malam hari Dan ya tetap meriah Pemirsa ya Pas aku datang kesini untuk nonton Indonesia versus Filipina Dan kita menang 6-0 Di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Nah situasinya seperti ini Jadi seperti ini situasi malam hari Di Stadion Gelora Bung Tomo Ini hari pertama Piala HFF U19 dan aku nonton Pemirsa Core Indoor Jadi tidak bisa masuk ya Kalau tidak bisa menunjukkan tiket Aku tadi dicegat Disuruh menunjukkan tiket Pemirsa Pemirsa sisi selatan ini banyak sekali pepohonan ya Kalian bisa lihat di samping kiri itu pohon semuanya Pemirsa Dan disini itu tempat untuk pemeriksaan tiket kita di scan Dan juga bakal digeledah Makanya aku masuk lewat sini Karena dekat dengan parkirku tadi Pemirsa Nah situasinya seperti ini di pemeriksaan tiket Ada dua kali mungkin ya disini percobaan pemeriksaan Itu digeledah dan juga bakal di scan Baru kita akan masuk ke dalam Situasinya seperti ini Situasinya seperti ini Seperti ini selamat menikmati selamat menikmati suasana malam seperti ini guys amtrik aku penasaran yang biru-biru itu bawa apa ya iklan Avenor iklan apa kita lihat ya ini aku gak pakai mic ya jadi mandiri gak terlalu banyak iklan gak banyak gak terlalu banyak sponsor pengen foto di depan patung Surabaya bisa gak ya gak ngerti kayaknya gak bisa dijaga steward karena tiketku itu tiket murah ya tiket 50 ribuan yang nontonnya itu harus di tribun atas pas pengalaman ku piala dunia U17 kemarin tiket-tiket murah itu gak bisa lewat langsung di depan lobby utama gini untuk foto-foto di depan patung Surabaya itu karena dijaga steward cuman di piala AFF ini aku nyoba kesini ternyata bisa dan ya seperti yang kalian lihat ini aku bisa lewat trotoarnya bisa lewat jalannya dan tidak ada steward yang melarang untuk kita mendekati area situ jadi ya kita foto pemirsa jadi aku lewat trotoarnya yang lebar nah pemirsa bisa lewat sini ternyata ya cuman kita ada di tribun paling atas aja bagi yang penasaran Stadion Gelora Bung Tomo kalau malam hari seperti apa ya seperti ini Stadion Gelora Bung Tomo banyak yang selfie dan foto-foto gak ada yang foto-foto kalau pemirsa seperti ini banyak sekali yang foto-foto ternyata disini dan satu lagi tidak ada bau sampah sama sekali ya buktinya banyak orang disini dan gak ada yang merasa terganggu dengan bebauan memang tidak bau pemirsa untuk kalian yang selalu komen mending kalian nonton sendiri kesini dan dapatkan pengalamannya sendiri situasinya seperti banyak yang foto-foto jadi semuanya bisa kesini ya di depan sini ya bisa foto-foto ASEAN U19 Boys Kampian Ship Surabaya Indonesia Indonesia Jadi malam harinya itu seperti ini. Malam hari di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Dulu aku masuk ke situ-situ. Sekarang udah nggak bisa. Pemirsa, karena tiketku ini tiket yang naik ke tribun atas. Jadi aku itu nggak ada nomor masuk untuk gate. Jadi masuknya ke gate terserah. Asalkan nanti nontonnya itu naik sampai ke tribun paling atas. Yaitu lantai 5 atau 4 begitu pemirsa. Jadi terserah aku ini masuk ke gate berapa. Cuman nanti bakal di cek tiketnya dan diarahkan untuk naik terus sampai ke lantai paling atas. Dan situasi di sisi utara seperti ini. Disana parkir utara. Banyak yang datang dari sini. Oh ada itu menurut saya. Giant screen. Aku penasaran dengan parkir utara. Nah pemirsa seperti ini kondisi di parkir sisi utara. Masuknya lewat sini dan disana ada giant screen. Seperti yang aku bilang tadi. Ini layarnya gede banget. Dan ya situasinya di sisi utara seperti ini. Orang lalu-lalang dan ini aku lagi cari gate buat masuk. Lait sana deh. Karena tiketku itu tiket yang gak ada nomor masuk gate-nya. Jadi aku ini mau naik ke gate berapa gitu. Masih bingung pemirsa. Daripada aku jalan-jalan kemana-mana. Akhirnya aku memutuskan untuk naik ke gate 1. Ini tiketnya gak ada nomor gate-nya ya. Jadi gak ngerti masuknya kemana. Cuma ya wis lah. Nanti kita akan masuk aja. Kita masuk di gate 1 ya. Ini tiket berapa kak? Gak ada tulisan di gate. Iya mas. Tidak. 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 Jadi karena tiketku. Tiket rakyat jelata ya. Tiket murah. Naiknya itu ya di sini pemirsa. Tribun paling atas. Ini video kulas ya. Capek pemirsa. ini aku masuk lewat Tribun 1 ya. Gate 1 Gelap 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 Aduh, kenangan-kenangan banget Naik tangga ini Nafasku sampai ngos-ngosan Aduh Nah, disini terlihat ya Tiga lapangan ABC Lapangan ABC ada yang latihan Lapangan B Lapangan A Dan ini parkir utara Banyak mobil Wih, berasa apa gitu ya Berasa ketemu cahaya ilahi Dan karena kesininya itu Aku awal ya Datang lebih awal Jadi situasinya seperti ini Orang-orang masih pada Mau naik pemirsa Situasi di dalam seperti ini Tetap ramai Meskipun orang-orang Belum pada ngumpul semuanya Karena aku datangnya juga Awal Dan aku lagi mencari Tempat duduk Tetapi aku juga pengen Explore area ini Terlebih dahulu Untuk kalian semuanya Rumputnya bagus sekali Pemirsa ini adalah Rumput Stadion Glora Bung Tomo Dari versi kameraku ya Gak tau deh Dari kamera TV Seperti apa Cuman dari kameraku Terlihat Bagus-bagus aja Dan ya terlihat Gradasi kotak-kotaknya juga Dan ini aku Kasih lihat kalian ya Rumputnya Situasinya seperti ini Di Tribun paling atas Dan aku masih Sibuk Nyari tempat duduk Yang enak di mana Cuman ya Seperti ini Aku kasih lihat Kalian semuanya Situasi di Tribun atas Nanti mungkin Aku duduknya Disini aja Dan kondisinya Seperti ini Kita ajak Berkeliling ya Pemirsa ini Aku ajak kalian Untuk berkeliling Tepatnya ke Gate Yang paling Utara Itu Tribun utara Dan ya Situasinya seperti ini Kita masih Berada di Tribun sebelah Barat Kita akan Berputar Mengelilingi Area ini Tepatnya ke Tribun utara Karena kalau aku Harus keliling ke Semua tribun Capek Pemirsa ya Karena stadion ini Besar sekali Kapasitasnya sudah 46.000 Penonton Dan ya Kondisinya hari ini Malam ini Seperti ini Di Tribun utara Tepatnya Seperti ini Kalian bisa komen Di kolom komentar Dan disana ada Scoring boardnya Penerangannya Seperti ini Silahkan Dinilai Silahkan Dikomen Pas aku Nonton Ke acara ini Dan sekarang Aku ajak kalian Untuk melihat Situasi di luar ya Seperti apa Tampak Tiga lapangan Dan kita akan Mampir ke Toilet Toiletnya Seperti ini Ada air Parkir utara Gate 45 Ini juga Toiletnya Bersih Ada air Dan Dan Aku ajak kalian Untuk masuk Kedalam lagi Dan Ya Seperti yang Aku bilang tadi Pas aku kesini Itu Awal banget Jadi Penontonnya Itu Belum full Pas Aku kesini Itu Baru pada datang Begitu Benersakan Aku datangnya Lebih awal Sementara Acaranya itu Mulai Jam 19 30 Dan ya Kondisinya Seperti ini Stadion Kapasitasnya 46.000 Meskipun Yang datang 10.000 Akan terlihat Sangat Berbeda Dengan Stadion Yang hanya Kapasitasnya 20.000 Saja Yang 20.000 Yang kapasitas 20.000 Kalau kedatangan Penonton 10.000 Ya Kayak Full Sesek Begitu Tetapi Beda Dengan Stadion Yang 45.000 Kalau Kedatangan Penonton Yang 10.000 Pastinya Akan Tetap Terlihat Longgar Jadi Memang Kapasitasnya Sudah Beda Jadi Tidak Usah Dikompare Dengan Stadion Stadion Yang Lain Pemirsa Dan Kalian Saya Lihat Ketertibanya Disini Seperti Ini Pada Duduk Di Kursi Masing-masing Dan Semakin Meriah Semakin Mendekati Acara Sudah Pada Apa Ya Pada Ngumpul Begitu Seperti Yang Kalian Lihat Ini Seperti Yang Saya Bilang Tadi Saya Datang Lebih Awal Jadi Masih Ada Waktu Satu Jam Untuk Menunggu Acara Ini Dimulai Dan Situasi Di Dalam Juga Seperti Ini Orang-orang Pada Datang Satu Per Satu Terus Acaranya Juga Belum Dimulai Dan Ya Kayak Gini Pemirsa Kita Nunggu Sampai Acaranya Dimulai Jam 19.30 Cuman Antusias Penonton Atau Antusias Supporters Sudah pada Terlihat Di Setiap Tribun Tribun Atas Maupun Tribun Bawah Disana Tribun Sebelah Timur Kalian Bisa Lihat Juga Banyak Di Tribun Selatan Juga Ada Pemirsa Jadi Tersebar Seperti Yang Aku Bilang Tadi Penonton Nggak Sedikit Cuman Karena Stadionya Itu Gede Jangan Dikompare Dengan Stadion Yang Kapasitasnya Kecil Meskipun Yang Datang Sama Sama 5.000 Yang Kapasitas Gede Itu Bakal Terlihat Lebih Longgar Daripada Stadion Yang Kapasitas Kecil Jadi Sudah Terlihat Bedanya Sangat Tidak Fair Kalau Kalian Bedakan Kok Segini Kok Segini Begitu Jadi Harus Dilihat Kompernya Itu Seimbang Apa Nggak Sebanding Atau Nggak Nah Situasi Sebelum Pertandingan Dimulai Seperti Ini Para Pemain Juga Pada Latihan Jadi Mereka Satu Persatu Disuruh Keluar Ayo Pemanasan Kayak Gitu Jadi Aku Nunggu Acaranya Dimulai Sambil Melihat Mereka Mereka Ini Latihan Di Lapangan Dan Di TV Juga Belum Dimuncul Kan Dan Kondisinya Seperti Ini Di Lapangan Utama Sadun Keluar Pemain Mana Ini Para Pemain Pada Keluar Dan Latihan Pemanasan Dan Saya kira-kira Situasi Di Dalam Itu Seperti Ini Dan Suaranya Itu Aku Kecilin Karena Mengandung Musik Yang Tidak Saya Harapkan Tahu Sediri Kan Maksudnya Dan Sedikit Cuplikan Latihan Latihan Di Lapangan Utama Sadun Glora Bung Tomo Sebelum Match Jadi Mereka Ini Pada Pemanasan Dan Kira-kira Seperti Ini Aku Tidak Ambil Terlalu Banyak Gambarnya Kan Untuk Pertandingan Itu Siarnya Sudah Dibeli Jadi Aku Tidak Ngambil Itu Cukup Kalian Lihat Situasinya Seperti Ini Sebelum Pertandingan Dan Untuk Pertandingan Kalian Bisa Tonton Di TV Atau Saluran Resmi Yang Sudah Menyajikan Pertandingan Ini Dan Seperti Ini Vlogku Hari Point Of View Seperti Ini Antusiasme Penonton Di Lapangan Utama Stadion Gelora Bung Tomo Dalam Menyambut Menonton Acara Ini Piala AFFU 19 2024 Stadion Gelora Bung Tomo Seperti Ini Kemeryanya Rumput Lapangannya Di Kameraku Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Situasi Di Lapangan Utama Stadion Gelora Bung Tomo Surapaya Ini Dan Seperti Ini Acaranya Sudah Kelar Dan Seperti Yang Aku Bilang Tadi Aku Tidak Ambil Pas Pertandingan Cuman Secuplik Secuplik Latihan Aja Ini Aku Mau Balik Keluar Karena Acaranya Sudah Selesai Dan Ikutin Keseruanku Pas Balik Kalau Kalian Penasaran Situasinya Di Parkiran Seperti Apa Dan Perjalananku Sampai Ke Ikutin Terus Ini Sudah Kelar Dan Indonesia Menang 6-0 Melawan Filipina Jadi Yuk Balik Jadi Pas Posisi Balik Ini Ternyata Lampunya Sudah Dinyalakan Semuanya Dan Pas Aku Naik Tadi Ada Beberapa Lampu Yang Belum Dinyalakan Mungkin Belum Semuanya Tapi Overall Lampunya Itu Nyala Dan Pas Balik Ini Kalian Bisa Lihat Sendiri Sudah Dinyalakan Dan Situasi Di Luar Seperti Itu Nah Kayak Gini Perjalananku Turun Sampai Ke Lantai Paling Bawah Karena Tikat Kutu Tikat Yang Murah Jadi Aku Naiknya Di Upper Yang Paling Atas Dan Seperti Ini Lampunya Sudah Dinyalakan Dan Kondisi Sudah Pada Bubar Dan Aku Posisi Masih Turun Oh Ya Di Lapangan Itu Masih Ada Apa Ya Seremoni Mungkin Karena Menang Dan Juga Ada Nyanyian Begitu Cuman Aku Turun Cepat Supaya Nanti Aku Nggak Terjebak Juga Di Parkiran Karena Kalau Kita Turun Atau Kita Keluar Dari Parkiran Rame Rame Juga Bakal Crowded Banget Makanya Aku Memutuskan Untuk Turun Aja Karena Acaranya Juga Sudah Kelar Dan Kita Menang Overall Aku Happy Dengan Perjalananku Atau Nonton Kali Ini Bisa Share Kalian Semuanya Tentang Situasi Terbaru Dari Stadion Gelora Bung Tama Pas Ada Piala AFFU 19 Seperti Ini Dan Kita Sudah Sampai Di Lantai Bawah Pemirsa Kita Pulang Dan Kisem Tentang Pot Tentang Bubar-bubar sudah selesai 6-0 Indonesia 6 Filipina 0 Bubar Jadi umur saya kita itu menang 6-0 atas Filipina dan ini kita bubar Karena aku tadi naiknya itu di gate 1 jadi aku juga turunnya disitu daripada aku harus muter-muter ya Jalan-jalan aduh capeknya Terus ini situasi di depan lo yang utama Karena gate 1 itu dempetan dengan lobby utama Ini mungkin mobil wali kota ya Bumirsa Karena setau aku Pak R. Cahyati juga nonton pas hari pertama Indonesia vs Filipina Dan kita menang Semoga aja timnas kalau main di GBT selalu menang ya Karena ya kita berharap GBT itu membawa keberuntungan untuk timnas Indonesia Meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya Nah kayak gini kalian bisa foto-foto Seperti anak ini ya Foto di depan patung Surabaya di lobby utama Stadion Keluarabung Tomo Surabaya Dan ya ini aku jalan pulang situasinya seperti ini Karena aku juga nonton sendirian Jadi aku bisa leluasa untuk kemana-mana pemeriksaan Pak harus Nunggu ini atau bagaimana begitu Situasinya di depan pas bubaran seperti ini ya Nggak seramai pas Persebaya main sih Cuma ya tetap meriah acara ini Tetap kita dukung Dan situasinya seperti ini Kalian bisa komen di kolom komentar Atau kalau kalian tertarik untuk nonton Silahkan karena masih ada dua laga Indonesia main di Stadion Keluarabung Tomo Surabaya Jadi nanti kalian juga bisa merasakan Yang aku rasakan Bisa foto-foto juga Di depan patung Surabaya itu di lobby utama Karena sepertinya beda Bersaya treatmentnya antara piala HFU-19 Dan piala dunia U-17 kemarin Dan ini adalah mobil-mobil untuk para pemain mungkin ya Jadi diparkirkan disitu Nanti juga kalau keluarnya juga lewat situ mungkin Dan ini situasinya aku balik jam Jam setengah sepuluhan menurut saya Ini situasi malam di GBT Buat kalian semuanya yang Suka komen situasi malam hari dong Di Stadion Keluarabung Tomo Kalau kalian nonton video ini Kalian bisa lihat Situasinya seperti ini Gambarannya ini jam setengah sepuluh Malam kalau nggak salah Pas ada pertandingan HFU-19 Stadion Keluarabung Tomo Surabaya, Indonesia Selamat menikmati Pulang, 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 pulang Kita menang Selamat menikmati Bersatu 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 Terima kasih telah menikmati Selamat 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 menikmati